Tadi diceritakan 200 tahun dahulu, peristiwa bagaimana jenazah itu terlihat dan masih seperti baru dimakamkan, masih mengalir darahnya. Nah kita lihat dari sudut sebelah kanan ini kalau menghadap ke Kaabah, disana juga bagian daripada tanda pemakamannya itu dengan batu-batu yang disusun seperti bentuk bataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersejarah juga dan dari sini kalau kita sudah berdiri di atas ini, kita bisa melihat bagaimana pemandangan perumahan kota Madinah Al-Munawwara seperti yang terlihat di atas sana. Bahkan sampai ke Istana Raja, bisa kita lihat dari sini. Sudah perhatikan di hadapan di sana, proses di atas bukit. Kita zoom dulu ya. Tiga kali zoom ini, yang bisa nge-zoom. Di atas sana itu terlihat Istana Raja. Jadi sengaja dibangun Istana Raja ini di atas-atas bukit. Demi untuk keamanan tentunya. Ada juga Istana Raja di Kota Makkah di samping Masjid Al-Haram juga di atas bukit. Demikian juga di Mina di atas bukit. Ini juga yang di Kota Madinah di atas bukit sana itu. Dan kalau saya sudah berdiri di atas bukit pemanah ini, kita juga bisa melihat ke hadapan di sana. Kita zoom dulu. Menara-menara Masjid Al-Nabawi itu terlihat. Sebagiannya ada 10 menara Masjid Al-Nabawi. Dan terlihat di sana bagaimana menara-menara Masjid Al-Nabawi. Tentu di sanalah dahulu sentral Madinah Al-Munawwara. Dan kalau kita melihat ke hadapan di sana, gunung yang menjulang tinggi juga disebut namanya Gunung Uhud. Itu semuanya Gunung Uhud. Sepanjang 7 km terus ke sana lagi itu. Dan di bawah sana sekarang bagaimana di bawah jembatan itu terlihat aliran air yang mengalir di Lembah Al-Qonah. Ataupun di Wadi Al-Qonah. Sungguh ini semua adalah tempat-tempat strategis, tempat-tempat bersejarah. Dan terlihat di sana bagaimana itu ladang kurma yang sangat subur. Karena di situ ada aliran air ya. Perkebunan kurma yang sangat subur. Di sana juga terlihat itu bagaimana suburnya pohon-pohon kurma. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sini Masjid Besar berdiri kokoh. Namanya Masjid Sayyidah Syuhadah. Masjid pemimpin orang-orang yang syahid. Baik. Sekarang kita akan melihat detail bagaimana itu di sini terjadinya peperangan Uhud. Di sinilah dahulu terjadi peperangan Uhud. Dan di tempat saya berdiri sekarang ini dinamakan Bukit Pemanah. Karena dahulu di sinilah Rasul tugaskan 50 pasukan Pemanah yang akan menjaga stabilitas kota Madinah Al-Munawarah daripada serangan musuh-musuh ketika itu dahulu. Jadi Rasul tugaskan mereka berdiri di atas bukit ini dengan panah-panah mereka. Yang tujuannya untuk memanahi orang-orang kafir. Yang datang ketika dahulu. Maka strategi yang dipakai Rasul ketika itu di tempat ke-50 kemana di sini. Halo. How are you? Where are you from? Nah? From France. France? Wow. Alhamdulillah. And you? I'm from Indonesia. Are you Muslim? Yes. Yes? Masya Allah, masya Allah. Fotografer? No, no. I'm YouTuber. You're YouTuber. Yes. Say salam to... Is it your first time? I am now. I'm staying in Mecca. Oh, okay. Yes. And then come to visit Mas Nabawi Mas Prophet Muhammad SAW. Say salam to Indonesian people. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, masya Allah. Thank you. Okay. Dan di sini ada wartawati fotografer lah ini. Dari Perancis. Masya Allah, beliau juga yang berkunjung ini berziarah ke gunung Uhud ini. Jadi dahulu di sinilah bagaimana terjadi peperangan Uhud. Diperkirakan di bawah sana peristiwa itu terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Tujuh ratus pasukan Islam berhadapan dengan tiga ribu pasukan musyrik Makkah ketiga itu. Pada tahun ketiga Hijriyah. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di sini. Termasuk Rasul diceritakan terluka. Bagaimana juga para sahabat-sahabat juga yang syahid di sini. Mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang sampai sekarang nama mereka harum tentunya. Selalu di ziarahi juga oleh para peziarah-peziarah kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Dan pemakaman mereka ada di hadapan kita di sana itu. Terlihat yang dipagar dengan kotak di sana ding-dingnya itu dengan pagar-pagar besinya di sana terlihat. Dan di dalamnya itu memang seperti area kosong. Ya tanah kosong di sana dan disitulah dimakamkan 70 sahabat Rasul yang mereka sudah syahid di pertempuran Gunung Uhud ini. Allahu Akbar. Oke. Sementara lagi kita akan turun ke bawah untuk menziarahi 70 sahabat Rasul SAW. Dan siapa-siapa mereka nanti akan kita sebutkan namanya di bawah sana. Ikuti terus. Nah sekarang saya sudah sampai di pemakaman Syuhada Uhud. Yaitu makam 70 sahabat Rasul SAW. Sekarang kita lihat lebih dekat bagaimana pemakaman-pemakaman yang ada di sini. Itu terlihat memang tanah kosong dan tidak ada nisan-nisan kita perhatikan. Hanya ditanda dengan bongkahan batu di sana. Batu-batu yang disusun sedikit. Dan terlihat di sana ada burung-burung merpati. Inilah dia pemakaman ahli syurga tentunya. Para sahabat-sahabat Rasul yang syahid dalam pertempuran Uhud dahulu di sini. Ribuan tahun yang lalu di sini mereka mengorbankan jiwanya agar Islam sampai kepada kita semua. Tentu kita ucapkan salam ziarah kepada 70 sahabat Rasul. Kaum muslimin umumnya yang ada di pemakaman Syuhada Uhud ini. Assalamualaikum ya syuhada Uhudin. Allahumma ajizihim anil islam wa ahlahu afdolal jaza wa rufa' darujatihim wa akrim makamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah. Kita ingat tentunya bagaimana mereka dahulu di sini penuh dengan perjuangan ya. Bersama dengan Rasul ketika berhadapan dengan orang-orang kafir ketika itu. Nama-nama mereka yang masyur 70 sahabat yang syahid di sini adalah termasuk. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jahsh, Mus'ab bin Umair, Salamah bin Thabit bin Wahshi, Amru bin Thabit bin Wahshi, Thabit bin Wahshi, Rifah bin Wahshi, Husayl bin Jabir, Saifi bin Qayzi, Habab bin Qayzi, Abbad bin Sahli, Al-Harith bin Anas bin Muad, Iyas bin Aus, Ubaid bin Al-Tayhan, Habib bin Yazid bin Taymi, Yazid bin Hatib bin Mayah bin Rafiq, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Qais bin Zaid, Khanzalah bin Amir, ada Unais bin Qatada, Sammas bin Uthman, Kemudian juga ada di sini disebutkan Amru bin Muad bin Al-Nu'man, ada Al-Harith bin Anas bin Rafiq, Kemudian juga ada Imarah bin Ziyad, kemudian juga ada Abu Habbah bin Umair bin Thabit, ada Abdullah bin Jabir bin An-Nu'man, Abu Sa'ad Khaythamah bin Khaythamah, Abdullah bin Salama, Subay bin Khatib bin Al-Harith, Amr bin Qais, Thabit bin Amr bin Qais, Thabit bin Amr bin Zaid, Amir bin Mukhalid, Abu Hurrah bin Al-Harith bin Al-Qamah bin Amr, Amr bin Mutraf Al-Qamah bin Amr, Aus bin Thabit bin Al-Mudhir, Anas bin Al-Nadri Qais bin Mughalit, Kaisan Mawla, Bani Adi bin Al-Najjar, Salim bin Al-Harith, Nu'man bin Al-Harith, Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair, Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amr bin Abu Zuhair, Aus bin Al-Arqam, Malik bin Sinan, Sa'id bin Suhaid, Utbah bin Rabi', Sa'alabah bin Sa'ad bin Malik, Saqab bin Farwah bin Al-Budai, Abdullah bin Amr bin Wahab, Damrah bin Amir bin Ka'ab bin Amr bin Al-Juhani, Ubaid bin Al-Mualla, Malik bin Tumailah, Arith bin Uday bin Khursyah, Malik bin Iyas, Yas bin Uday, Amr bin Iyas, Naufal bin Abdullah, Abbas bin Ubadah, Nu'man bin Malik bin Tha'labah, Al-Mujjar bin Zaid, Ubadah bin Al-Hashas, Rif'ah bin Amir, Rif'ah bin Amir, Abdullah bin Amr, Amru bin Al-Jumwa, Amru bin Al-Jumwa, Abu Aiman, Mawla Amr bin Hadibah, Abu Aiman, Mawla Amr bin Al-Jumwa, Salim bin Amr bin Hadibah, Al-Farah, Mawla Salim, Sahal bin Qa'is bin Abu Ka'ab, Zekwan bin Abu Qa'is. Itu yang disebutkan oleh pakar-pakar sejarah para sahabat-sahabat Rasul yang syahid di peperangan Uhud makamnya ada di hadapan kita ini. Semoga kita semua juga nanti bersama mereka di surga Allah SWT, itu harapan kita tentunya. Amin. Nah ini kita lihat juga bagaimana selalu para kaum muslim ini berziarah ke makam 70 sahabat Rasul SAW. Seperti ini. Ini satu grup besar ya dengan jubah-jubah putih ini. Sosok para berjubah putih ini dengan berserban, Masya Allah, Yang berziarah, kita ikuti salam mereka juga. Janganlah. Assalamu alaikum 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 Assalamu alaikum